Semua orang percaya tidak ada yang klarifikasi, tidak ada yang abayun bisa berefek negatif. Kalau negatif, nanti ini akan bisa membelah masyarakat yang ada. Ya kalau dalam ilmu politik sebetulnya divided into society. Hanya karena itu. Kita sudah punya pengalaman di beberapa pilihan yang lain. Dan Jawa Tengah tentu kita tidak mau itu terjadi. Maka jangan mau hoax, mari kalau nggak ada yang tahu tanya sehingga bisa lebih menjelaskan. Melawan hoax. Gampang kalau itu masuk di media sosial, dijelaskan apa yang benar. Kasih bukti-bukti, kasih kemudian kalau itu sebuah pernyataan yang membutuhkan satu ilmu. Ya sumbernya, ya pakarnya. Usaha koko agama, kampus, ya. Atau data. Maka kalau kemudian teman-teman yang aktif di media sosial dan mereka mengerti, Ocici Kompori, jawab dengan baik. Paling itu masih ngeyel, ya penegak hukum. Termasuk masalah puisi kemarin, mbak. Puisi yang dibacakan itu seperti yang, bapak. Seperti contohnya puisi saja. Lu itu puisi sejak tahun 1987, semua sendiri membaca ya. Ya, mantan menteri membaca. Semua membaca. Kenapa diriputin gitu? Kenapa diriputinnya sekarang? Nah, tendensinya itu muncul. Alhamdulillah salah satu host dari sebuah TV swasta besar kemarin telah mendungu-ndungukan si pembuat, apa namanya, puisi. Dia tidak tahu kalau pembuatnya gusmus. Lalu dia minta maaf. Dan dia sudah WA saya, sudah berduit DM dengan saya, dan dia minta maaf. Ya, kalau sudah minta maaf ya kita maaf. Pak, kalau yang berfasal itu gimana? Kenapa? Yang pertama kalimat itu, Pak. Tidak tahu, saya sih. Ya, banyak tiba-tiba menyebar, terus kemudian dia membuat meme, puisi Ganjar Pranowo. Kok puisinya Ganjar Pranowo? Itu kan hoax, Pak. Bukan puisi saya. Ada langkah hukum, Pak? Apa? Langkah hukum? Ya, kalau dia beberapa orang sudah minta maaf ya. Pak, ini kan di Jakarta ada yang melaporan ke Borja Jerman. Siapa? 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 Enggak apa-apa. Sama juga, kemarin dari anser, anser juga sama, meminta itu. Anggapannya gimana? Apa itu? Enggak apa-apa. Iya. Makanya kita lihat saja. 287 ada yang melaporkan ya. Jika banyak orang membaca, bahkan di pondok-pondok semuanya membaca, di lombakan dan sebagainya, ada yang melapor ya. Jadi sudah ada upaya untuk kampanye menggunakan SARA ya, Pak? Melawan kampanye dengan SARA? Menurut saya, saya harus menjawab ya.